Hai baik teman-teman sobatani kembali lagi di channel saya melaka farming jadi apa kabar semuanya semoga baik-baik saja dalam video kali ini saya akan membuat pupuk organik cair jadi berbahan dasar satu putih telur ini bisa menghasilkan pupuk organik cair 5 liter atau 4.5 liter jadi bahan yang diperlukan adalah air jadi air ini adalah ah air yang saya ambil dari kolam kolam yang terpapar kena sinar matahari jadi untuk pengambilan aja juga harus ada syarat pertama air itu memiliki warna khas yaitu warna hijau ataupun warna coklat biasanya terdapat di sawah-sawah atau kolam ikan gitu atau sungai-sungai gitu kemudian setempat telur nah dan tambahannya adalah Ajinomoto jadi di sini saya menggunakan 2 sendok Ajinomoto pemicin gitu kemudian kita pecahkan telurnya setelah itu dicampur ya teman-teman sobatani nah jadi setelah dicampur nah ini untuk kapasitasnya kita akan membuat kapasitas air teman-teman sobatani jangan sampai terlalu karena ini mengurangkan bakteri juga yang di bagian atas ini kita sisakan ruang untuk udara karena nantinya proses ini akan melibat dengan bakteri yang namanya bakteri fotosintetik jadi di atas ini harus dibutuhkan udara maksudnya untuk satu butir telur ini kita bagi untuk tiga botol kita berikan dulu masing-masing setelah maka satu dua 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 selamat menikmati selamat menikmati yang telur set butir tadi usahakan supaya dibagi secara merata untuk tiap botol ini kalau itu dikocok sampai homogae homogae itu artinya lantan telurnya bisa menyapur dengan air nah jadi setelah dikocok seperti ini nanti dijemur selama 25 hari maksudnya selama 2-3 minggu gitu sampai warnanya betul-betul merah merah pekat seperti ini teman-teman nah ini sudah jadi nah ini di dasarnya ini betul-betul merah seperti ini jadi paling lambat itu 2 minggu itu sudah menghasilkan warna yang pertama kadang coklat kadang langsung merah gitu ada yang berupa warna-warni warna hijau coklat tergantung dari bakterinya tapi ini aslinya bakteri sulfur gitu nah ketika sudah jadi seperti ini teman-teman selatani bisa tambahkan satu masing-masing botol ini satu saset terasi gitu nah satu saset terasi nanti tidak usah dijemur lagi tapi simpan di dalam ruangan yang terpapar karena cahaya listrik gitu sehingga di dalamnya ini tidak hanya mengandung bakteri fotosintitik atau PSB tapi juga mengandung bakteri terasi ada juga bakteri lactobacillus bacillus besiodomulas dan lain sebagainya karena kalau dijemur lagi nanti kandungan atau unsur yang ada di dalam ini akan berkurang karena terasi itu mengandung hormon auksin dan juga protein gitu jadi bisa untuk memacu pertumbuhan tanaman di awal pertumbuhan gitu merangsang perakaran dan hijau daun gitu nah dan untuk dosis aplikasi teman-teman sobatani gunakan satu aquaglass tupuk organik cair tersebut untuk kapasitas air 15 liter atau satu aquaglass per tenki 15 liter gitu nah ini setelah dua minggu saya jemur ternyata sudah berubah warna seperti ini teman-teman sebetani walaupun belum betul-betul pekat tapi sudah bisa diaplikasikan ketanaman ini sudah bersih tiga minggu teman-teman sebetani jadi dijemur sampai betul-betul berubah warna seperti ini ini yang sudah jadi oke baik teman-teman sebetani silahkan praktekkan di lapangan dan jangan lupa dukung channel ini agar tetap berkembang dengan tekan tombol subscribe like jika ada pertanyaan silahkan komen oke terima kasih dan juga bagikan juga